Intro Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Perkenalkan Ibu Idiana Selaku PP kami Dan Bapak Raktor Sebagai hasilkan kami Kami bertiga Mau mengadakan kegiatan latihan coaching Dimana disini saya bertindak sebagai observer Kemudian Ibu Fitri sebagai coach Kemudian Ibu Ari sebagai coach Nah dalam hal ini Kita melakukan kegiatan Yaitu melakukan kegiatan Di modul 3.2 2.3 Tentang praktek coaching Untuk observer Oke selanjutnya Langsung kita ke materi Disini yang pertama yaitu Pra kegiatan supervisi Dimana yang melakukan pra itu Aku saya sebagai observer Memberikan pertanyaan kepada Ibu Fitri Sebagai coach Langsung maafkan Ibu Fitri Untuk yang pertama disini Lembar yang pertama yaitu Seorang observer itu mendiskusikan Rubrik penilaian yang akan dilakukan Tanda kali ini Monggo Ibu Fitri mungkin Penilaian kita yang kita gunakan Apa rubriknya Terima kasih Ibu SD Selaku pengelolaan Disini nanti saya bertindak sebagai coach Dimana ini nanti saya pada rubrik penilaian Menggunakan prinsip Yang pertama adalah kemitraan Yang kedua adalah pusat kreatif Dan yang ketiga adalah Memaksimalkan potensi Jadi disini nanti tiga prinsip Yang tadi akan saya terapkan Sebagai coach Untuk melakukan coaching Sebagai coachingnya adalah Bu Aryati Terima kasih Tentunya kita juga berpegangan pada Tahapannya coaching ya Ibu Fitri Kemarin tahapan coaching kita ada Alur firta ya Oke yaitu tentang tujuan Identifikasi Rencana aksi Sama tanggung jawab dan aksi nyata Oke itu yang menjadi penilaian kami juga Sebagai observer Bu Fitri Oke Kemudian untuk yang berikutnya Prasupervisi berikutnya Yaitu menanyakan tentang Yang kami nilai nanti Yang berikutnya yaitu kompetensi Apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Fitri Kompetensi yang saya kembangkan nanti Seperti apa yang telah saya sampaikan tadi Bahwa saya menggunakan prinsip Kehadiran Presence Kemudian mendengarkan aktif Dan yang ketiga adalah Menyampaikan pertanyaan yang berikutnya Oke terima kasih Itu sebagai Nanti ya Ibu Observasi kita Kemudian berikutnya Yang spesifik yang mau kita bicarakan Nanti sebutan apa ya Indikatornya Yang mau kita kocinkan nanti Sama kocinya Indikator yang saya sampaikan tadi adalah Tentang kegiatan siswa atau gimana Permasalahan siswa Permasalahan siswanya Permasalahan siswanya ya Oke Tentu untuk indikator ini Melalui beberapa ide Bu yang mungkin Menggunakan apa Pertanyaan berbobot Seperti itu ya Bu ya Oke Kalau begitu Kita sudah mengetahui Apa yang akan kita lakukan Bisa kita langsung Saya mempersilahkan Bu Fitri untuk melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ari Baik Omgol Dipersilahkan Terima kasih Selamat pagi Mbak Ari Selamat pagi Bu Fitri Gimana kabarnya Alhamdulillah Sehat-sehat Bu Fitri bagaimana Saya alhamdulillah juga Saya sehat pagi Alhamdulillah Bu Fitri Baik Bu Ari Karena kesempatan kita Sangat istimewa Kita dapat bertemu Di sini untuk Melakukan latihan coaching Dimana sebagai program Tugas Dermusati Konteksual Nah di sini nanti Apa yang Ibu Ariyanti harapkan Dalam percakapan ini nanti Begini Bu Saya Tujuannya saya harapkan Saya ingin mendapatkan solusi Dari permasalahan yang saya menghadapi Yang mengganjar Dalam hati saya Menjadi punak-punak Dan pikiran saya Selama ini Bisa peset Bisa tidur Bisa makan Bisa minum Begitu Dengan Dengan kata lain Saat ini Bisa ada yang sedap Memiliki masalah Berat di Kalau boleh tahu Masalahnya Saya itu memiliki Satu murid Yang bernama Mbak Masya Itu Anaknya pendiam Sekali kurang percaya diri Kalau tidak saya suruh Mbak Kedepan tidak mau Kedepan Mbak ngobrol Teman-temannya itu Kalau tidak Mengajak dia ke kantin Dia tidak ikut ke kantin Cuma dia dikeras saja Dengan kata lain Saat ini Bu Ariyanti Mengalami masalah Dengan siswa Bu Ariyanti Yang Saya Bilang itu Pasif Sangat pasif Kalau menurut Bu Ariyanti Ini Kira-kira Mungkin Dari Murid itu Punya masalah Apa Begini Bu Itu Sebelumnya Saya pernah ngobrol Dengan Walaikina sebelumnya Dia menang pendiam Tapi tidak Sependiam Sekarang ini Dan itu Terjadi Sependiam Ini ketika COVID Tahun 2020 Kemarin Kan Membelajaran Mendingan Daring Nah Semua kan Pakai HP Dia itu Menggunakan HP Terlalu Fokus Dengan HP Tidak bersosialisasi Dengan lingkungan Di rumah Kalau diajak Orang tua Tidak mau Ngobrol Jadi Kalau Pemahaman saya Penerimaan saya Anak ini Mungkin Terlalu Kebanyakan Menggunakan HP Sehingga Mungkin Dia ada Perubahan tinggal Seperti itu Ya Kalau menurut Mbak Ari Pengamatan Dari Murid Itu Pernahkah Bu Ari Konsultasi Dengan Orang tua Pernah Kemarin Itu Saya Pandir Langsung Orang tua Tiga Sekolah Karena Saya Sudah Dimun Pemodati Masa Ini Dan Beliau Juga Mengatakan Bahwa Di rumah Itu Hanya Dalam Kamar Main HP Kalau Waktu Kalau Ma'em Masuk Lagi Kecangan Terus Saya Begini Sama Orang Tuanya Diajak Sosial Keluar Atau Kecangan Dia Tidak Mau Mau Diajak Keluar Makan Itu Mungkin Dari Orang Tuanya Sudah Mungkin Sudah Pernah Melakukan Terapi Apa Sudah Kemarin Dibawa Psikolog Surabaya Bisa Namanya Terus Saya Lupa Berhenti Hasil Yang Rendah Itu Di Sosial Itu Kurang Sangat Ini Di Bawah Masa Sekali Kalau Untuk Apu Sudah Bisa Bisa Membaca Bisa Menulis Bisa Dimapel Bisa Mengikuti Cuma Dari Tadi Tidak Mau Apa-apa Kalau Tidak Disuruh Kalau Tadi Geng Bisa Jawanya Mungkin Dari Melakukan Apa Perlakuan Apa Terapi Apa Kalau Terapi Yang selanggan Saya Melikati Secara Personal To Face To Face Cuma Tertawa 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 Untuk Mbak Marsha Itu Berarti Sampai Saat Ini Sudah Ada Perubahan Dari Terapi Yang Ibu Ari Lakukannya Selama Ini Sedikit-sedikit Sudah Ada Perubahan Bu Bikini Saya Menurut Teman Sekelas Yang Cewek Kenamanya Evelyn Untuk Mengajak Dia Kemana Pun Untuk Ikut Gajak Masjabat Bawa Kantin Bermain Itu Juga Mau Seperti Kemarin Adalah Pembiasaan Satu Bersama Ada Temannya Yang Melah Pasar Pasar Yang Menyak Lalu Dia Mau Ikut Bersama Sudah Ada Perubahan Jadi Dari Terapi Yang Bu Ari Lakukan Sudah Ada Perubahan Dari Pak Marsha Mungkin Harapan Bu Ari Sendiri Dari Perubahan Murid Yang Bernama Marsha Ini Harapannya Perubahan Seperti Apa Bersama Bersama Perubahan Mbak Mas Seperti Anak Lain Bu Yang Aktif Seriap Rejen Jadi Memang Terapi Yang Bu Ari Sudah Lakukan Sudah Kolaborasi Dengan Orang Tuanya Sampai Sejauh Ini Sudah Ada Perubahan Tapi Langsung Tidak Sedikit Sedikit Kemudian Kalau Sudah Ada Perubahan Seperti Ini Bu Ari Nah Mungkin Ada Mungkin Teknik Terapi Lain Dari Bu Ari Yang Masih Ada Di Angan Angan Agar Apa Perilaku Marsya Ini Lebih Berubah Lagi Mungkin Ada Pencana Apa Saya Suruh Panuk Setiap Pagian Tari Kompeten Saya Masih Mbak Mas Sampai Dia 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 Berarti Sejauh Ini Mungkin Bu Ari Pendekatan Ke Mbak Marsya Itu Mungkin Untuk Yang Tingkat Perasaannya Itu Apakah Sudah Ada Pendekatan Sudah Saya Dekati Bu Kemarin Saya Dekati Mbak Masya Gini Mbak Masya Satu Teman Masya Teman Kamu Semua Bergaul Kalau Kemudian Nanti Kan Tidak Ada Teman Begitu Semua Teman Sama Saya Pada Mbak Masya Seperti Itu Untuk Pembelajaran Itu Seperti Mbak Ari Mungkin Dengan Sikapnya Marsya Mbak Marsya Yang Seperti Itu Mungkin Masih Ada Kendala Untuk Penilaian Kan Tadi Sudah Disampaikan Sudah Ada Perubahan Tapi Untuk Standarnya Bu Ari Sendiri Apakah Sudah Memenuhi Atau Karena Namanya Perkembangan Anak Beda Beda Jadi Karena Marsya Tipenya Pasit Dengan Terapi Yang Bu Ari Lakukan Sudah Ada Perubahan Apakah Standar Penilaian Dari Bu Ari Sudah Terpenuhi Atau Belum Menurut Bu Ari Menurut Jawa Setengah Terpenuhi Setengah Belum Setengah Masih Belum Karena Saya Pengen Aktif Lagi Setengah Aktif Dia Pede Teman Temannya Tapi Setengah Berarti Bu Ari Tadi Sudah Menyampaikan Mungkin Ibu Ari Merencanakan Setiap Pembelajaran Akan Ditunjuk Sering Ditunjuk Sebenarnya Saya Juga Selalu Juga Kepada Bu Ari Semangat Semangat Bagaimana Murid Kita Beda Beda Bu Ari Bu Ari Sudah Ada Rencana Melakukan Terapi Lain Perlakuan Lain Karena Memang Mungkin Ini Perlu Dengan Perlu Kalau Menurut Saya Ada Konsultasi Dengan Tadi Sekolah Sudah Ya Sudah Memang Informasi Itu Untuk Bahan Dan Hasil Aku Dikasarkan Saya Bu Semangat Tapi Cuma Yang Disposial Itu Pendana Sudah Di Bawah Standar Dan Semoga Bu Ari Terapi Itu Tetap Dilakukan Kita Tetap Berproses Semangat Semangat Melakukan Karena Ini putra bangsa Juga Harus Kita Sesuaikan Dengan Apa Inginnya Sama Teman-teman Yang lain Nah Dan Dari percakapan Ini Bu Hari Apa yang Bu Hari Rasakan Terima Sama-sama Terima Percakapan pada pagi ini dan sehingga Bu Ari tetap semangat untuk mencapai tujuannya apa yang direncanakan Dan saya juga terima kasih Bu Putri ya, semangat Bu Putri untuk mendengarkan konek-konek saya selama ini Bu Putri ya Sama-sama, baik itu saja bisa saya akhiri ya Bu Ari Demikian proses percakapan coaching kita pada pagi hari ini Dan di akhir percakapan ini kami mengharapkan bahwa tujuan apa yang disampaikan Bu Bu Ari terpenuhi sesuai dengan terapi yang sudah dilakukan Terima kasih coachingnya Untuk hasil observasi yang kami lakukan Nah dari tadi saya melihat Ibu berdua Puts dan coachingnya sudah melakukan alur tirta Sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi tanggung jawab sama asinnya Kalau menurut saya jika dinilai antara interval 1 sampai 4 Ibu berdua sudah mendapatkan angka 4 Oke Disini juga saya melihat bahwa coachingnya kita juga melakukan keadilan penuh Mendengarkan secara sesama coachingnya itu menyampaikan kemenek-meneknya Dan juga menjadi pendengar aktif mendengarkan apa yang disampaikan Kemudian juga pertanyaan dari coachnya juga berbobot Tidak salah saya memberi angka 4 Oke terima kasih Oke dan semoga kegiatan ini bisa untuk kedepannya Ibu-ibu semua Oke dan selanjutnya karena kita sudah mencapai hasil maksimal Saya sudah memberi nilai 40 dan bisa kita tutup gak Ibu semua Oke pada keselamatan hari ini mari kita tutup dengan becahan anda Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri Saya Fitri Akustina Nugrahani sebagai observer pada proses coaching percakapan pada pagi hari ini Kemudian saya akan memperkenalkan bahwa fasilitator kami adalah Bapak Praktoh Kemudian pengajar praktik kami adalah Ibu Idiana Nah dan selanjutnya saya sebagai observer Fitri Akustina Nugrahani dan perkenalkan Ini Ibu Aryanti sebagai coach dan ini Ibu Estri sebagai coach Baik sebelum pra coaching atau sebelum proses percakapan coaching ini Saya akan menyampaikan bahwa sesuai dengan rubrik penilaian bahwa coach harus memiliki kompetensi inti dalam proses coaching Yaitu yang pertama adalah present, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pernyataan bergobot Nah disini nanti saya sampaikan juga bahwa dalam rubrik penilaian bahwa prinsip pada proses percakapan coaching ini Juga menggunakan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi Terima kasih Ibu Ary, dan disini nanti Ibu Ary sebagai coach akan melakukan proses coaching dengan Ibu Estri dengan tema yaitu Tentang keaktifan siswa dalam kegiatan ekstra simuler Ya baik terima kasih, nah untuk itu kami persilahkan Ibu Ary dan Ibu Estri untuk melakukan proses coaching Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami mau melaksanakan coaching sebagai tugas demokrasi konteks komo di modul 2.3 Baik, akan kami segera mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih kabar yang wabarakatuh hari ini Alhamdulillah baik Bu Ary Terus kabar anak-anak Nah itu, Alhamdulillah juga Saking Alhamdulillah ada beban di pikiran saya Masih dalam keadaan sehat ya Bu Ya sehat Kalau mau Bu Estri Mungkin kita bertemu kali ini apa nih yang ingin disampaikan Nah itu Bu Ary akan berlihat saya berdua tadi selain keadaan sehat Saya juga mau menyampaikan gunung-gunung saya Bu Ary Nah ini saya rasakan di akhir-akhir ini Mungkin atau mungkin mau menjelang lebaran itu ya Bu Ary Nah sesuai dengan tema tadi saya itu merasa berlainnya disini Bu Ary Di awal kegiatan ekstra Anak-anak didik kami itu yang ikut ekstra Kami asik Bu Sebenarnya ya itu ekstra drum band Mereka itu ada sekitar 55 siswa Itu kan lumayan banyak nih Bu Ary ya Sejumlah segitu itu kalau dimasukkan di kelas formal itu ada juga kelas Memang ibu tegiatan ekstra drum band itu banyak Dan mengasihkan Tapi ternyata itu beberapa bulan terakhir itu Mereka yang masuk itu menurun Bu Ary Jadi intinya Bu Estri punya lep-lep tentang sesuai yang berkurang dalam etapa Begini Bu Estri Harapan atau tujuan apa yang ingin Bu Estri capai dalam operasi kita kali ini Tujuan saya ini Bu Ary Ingin memaksimalkan kembali jumlah sesuai yang masuk Biar mereka kembali lagi berkumpul dengan teman-temannya seperti itu Coba Bu Estri bisa itu enggak bercerita lebih lanjutnya Mengapa ini anak-anak kok semakin lama semakin gitu kurang ya CX-nya ada apa nih CX-nya sendiri Kalau itu sebentar Kira-kira anak itu mungkin ini ya Bu Ary Mengalami kejenuhan mungkin ya Karena kita itu latihan itu seminggu Buka jam sampai tiga kali Setelah kan kita pulang itu sudah pelajaran jam 13.30 setengah dua Kalau ada kegiatan ekstra itu kan Kalau tidak mereka holornya pulang sampai jam setengah tiga Jadi ada rasa bosan ya Bu Mungkin seperti itu sehingga jumlah mereka berkurang Kalau rencana apa yang ingin Bu Estri lakukan untuk menghargai masalah Bu Estri Oke Rencananya gini Bu Ary Saya mau mengumpulkan siswa Semuanya kemarin yang daftar pertama itu Mau saya tanyain Kenapa kok mereka masuknya akhir-akhir ini berkurang Seperti itu mungkin Dikumpulkan Dikumpulkan Ya Ya Atau gini Bu Ary yang kedua setelah dikumpulkan gini Saya mau memberikan gambaran tentang kakak-kakak kelas mereka Yang telah sukses mengikuti kegiatan ekstra Yang kemarin sukseskan kegiatan di alun-alun Nah kan kemarin kita pernah tampil di parade surya senja Itu Mungkin Anak yang tidak masuk dengan adanya video yang mengingat kakak-kak kelas Itu mungkin Ya Terus tanggung jawab apa ya Agar rencana Bu Arya Estri ini berhasil Tanggung jawab saya Saya akan berusaha memaksimalkan itu tadi Anak agar bisa masuk Selain memanggil kemudian saya mungkin induk Bu Arya Tahu jawab saya Menggalakkan atau mungkin mengingatkan siswa Kapan mereka harus masuk Kemungkinan selain rasa mudah Mungkin mereka itu lupa harinya masuk ekstra Mungkin Bu Arya Karena kita harinya kan mengikuti kakak kelas yang menemukan Mungkin seperti itu Terus ada perubahan atau belum Bu? Kalau seminggu ini perubahannya agak tambah tapi belum maksimal ke jumlah 5-5 rati Sudah sesuai harapan dengan Bu Arya Estri atau belum? Alhamdulillah Sudah 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 tapi perlu lagi digerjarkan Bu Arya Berarti rencana Bu Arya Estri sangat bagus guys Sudah sampai keharapan Bu Arya Estri terpenuhi Mereka di waktu Parada Surya Sendia Kebetulan di sekolah kami itu Kalau kegiatan upacara bendera Anak yang ikut ekstradam Dan itu memagang perang utama Nah jadi Tahu jawabnya saya tambah lagi Mungkin bisa Mesukseskan kegiatan upacara bendera Bagus 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 Semoga Rencana yang kedepannya lebih berasa lagi Amin Dan ekstranya itu dinantikan untuk anak-anak Jadi anak-anak yang menemukan kapan ini nantian Kapan ini nantian Semoga Terus Begini Bu Arya Estri setelah kita ngobrol-ngobrolnya Gimana perasaan Bu Arya Estri? Bagaimana saya bisa membangkitkan anak untuk bisa hadir lagi Menggiatan ekstra seperti itu Terima kasih Bu Arya Estri ya Sama-sama Bu Arya Bu Arya juga membantu saya Meringatkan Terima kasih Iya Sama-sama Bu Arya Demikian Coaching kami yang akan dilakukan Waktu saya memberikan ke Bu Mitri Baik Terima kasih Atas proses coachingnya Bu Arya dan Bu Estri Disini akan saya sampaikan Pasca proses coaching disini adalah Bahwa proses coaching yang dilakukan antara Bu Arya dan Bu Estri Itu sudah mencakup kompetensi inti Diantaranya adalah present kehadiran penuh Kemudian yang kedua Mendengarkan aktif dari coach Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot dari coach Kemudian prinsip-prinsip dalam penilaian disini juga sudah tampak yaitu kemitraan Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi disini juga sudah muncul Kemudian untuk penilaian ini misalkan skala penilaian ini juga antara 1 sampai dengan 4 saya beri 4 Yeay Hebat Dan juga saya menyampaikan bahwa alur tinta pada proses coaching disini juga juga memenuhi yaitu Tujuan identifikasi kemudian rencana aktif Rencana aksi kemudian tanggung jawab dan aksi nyata Dan saya berikan selamat kepada Bu Ari dan Bu FG Selamat proses coachingnya Terpenuhi Hebat dan sukses untuk semua Baik saya dari pengamat Observer Saya mengakhiri latihan proses coaching pada pagi hari ini Dan marilah kita tutup dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih